Intro Penangguhan penahanan tersangka sopir dan kernet bus asal Tangerang Selatan yang terjun ke sungai Diguci Tegal dikabulkan Polres Tegal Romyani 56 tahun sopir bus dan Andri Yulianto 44 tahun kernet bus itu keluar dari ruang tahanan Polres Tegal selasa 23 Mei 2023 Keduanya disambut keluarga dan tim Hotman 911 selaku pihak yang mengajukan penangguhan penahanan pada Kamis 18 Mei 2023 lalu Ahmad Soleh dari Hotman 911 menuturkan sebagai penjamin penangguhan penahanan adalah keluarga dari Romyani dan Andri Yulianto Keduanya disebut akan bersikap kooperatif serta berjanji tak akan melarikan diri Di sisi lain, Romyani mengaturkan terima kasih pada tim Hotman 911 yang sudah membantunya dalam kasus ini Sedangkan penangguhan penahanan itu dikabulkan dengan pertimbangan yang bersangkutan bersikap kooperatif dan tak berbelit selama penyelidikan Hal tersebut disampaikan ke Polres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun melalui Kasih Humas Ibda Untung Heru S Di samping itu, pihak keluarga pun menjamin bahwa Romyani dan Andri Yulianto akan patuh serta mengikuti proses hukum yang tengah bergulir Alhamdulillah saya berterima kasih untuk semua dan terutama untuk Pak 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 teman wan Tim main wan wan mem tu membantu, membantu saya untuk mengeluarkan tarik ini yang akan boleh dikabulkan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati